Halo teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali di dalam channel saya Di dalam channel Sudut Sipil Nah kali ini saya akan melanjutkan tentang tutorial menghitung ngerap Ataupun membuat rencana anggaran biaya untuk bangunan spesialnya untuk bangunan gedung Untuk part yang ketujuh Jadi bagi kawan-kawan sekalian yang baru mengikutinya di part yang ketujuh ini Silahkan ikuti dari part pertama dan download bahannya di link deskripsi di video part pertama Jadi soft copy-nya yang saya sediakan ini ada di link part pertamanya Jadi bagi kawan-kawan sekalian yang mau mengikuti silahkan download bahannya dulu Oke selanjutnya kita masuk ke dalam part yang ketujuh Sebagaimana yang bahan yang kemarin kita sudah melanjutkan sampai dengan anstamping batu kosong Jadi yang dua kolom ini yang saya merahkan adalah ini menjadi PR di part yang ke-6 Jadi bagi teman-teman sekalian yang mengikuti ini mungkin sudah mengisi ini Jadi volume saya tidak tahu dan bila memang ada yang serius silahkan DM saya di Instagram boleh Bisa di kolom komentar boleh Jadi saya ini tidak isi dulu nanti sampai dengan part selanjutnya baru saya akan isikan volume-nya dan hasil harapnya Nah harga-hargaan sekalian selanjutnya kita menuju ke poin yang keempat di fondasi menerus Jadi mungkin kalau misalnya kawan-kawan sekalian yang kritis Di sini pasti ada pertanyaan kenapa untuk fondasi tapak ataupun pedestalnya tidak kita hitung langsung Jadi di sini saya tekankan sekali lagi Untuk fondasi tapak dan pedestal daripada fondasi bangunan itu termasuk ke dalam pekerjaan beton bertulang Jadi nanti pada saat item beton bertulang baru akan saya hitung Jadi itu versi saya dalam hitungan rang Jadi kalau versi teman-teman sekalian berbeda tidak masalah Yang penting volume terhitung secara lengkap itu kuncinya Nah kawan-kawan sekalian selanjutnya adalah poin keempat kita langsung tulisnya poin keempat Seperti ini Oke Ini adalah fondasi menerus Selanjutnya item daripada fondasi menerus Setelah A-A stampi batu kosong kita cek kepada gambar kerjanya Ini adalah fondasi menerus kita Nah setelah A-A stampi sudah kita hitung Galian fondasinya sudah kita hitung Kemudian pasir uruknya volumenya sudah kita hitung Kemudian apa saja item lain yang belum terhitung Di sini bisa tersebut Setelah hitungan galian A-A stampi dan pasir uruk Maka langkah selanjutnya adalah menghitung volume konstruksi pasangan batu gunung itu sendiri Ataupun pasangan fondasi menerus itu sendiri Jadi seperti ini Nah berarti item selanjutnya adalah fondasi batu kali Fondasi batu kali gunung Nah seperti ini Ini adalah item poin yang keempat Untuk volumenya Kembali kita masuk ke form backup data Seperti ini Nah seperti ini Jadi kita ambilnya di 2B1 boleh Di 1B3 boleh Langsung kita copykan saja 2B1 2B1 Oke copykan Nah posisinya kan sekarang Ada di B yang keempat Makanya kita kasih nama 2B4 Nah seperti ini Kita rename Menjadi 2B4 Dan item pekerjaannya Masih pekerjaan tanah dan fondasi Untuk sub itemnya adalah Fondasi batu kali atau batu gunung Seperti ini Nah untuk form ini silahkan Rekan-rekan isi sendiri Itu sesuai dengan kriteria data Daripada tugas Kawan-kawan sekalian Nah itemnya adalah Fondasi batu kali Langsung kita insert ke Rangnya Seperti ini Nah ini kita hapus dulu Kita hapus dulu Karena Ini adalah rumus terbaru Nah kita save Jangan lupa Jangan sampai stuck Nanti mati lampu Dan sebagainya Habis Oke untuk fondasi batu kali Cara menghitungnya sama Rumusnya adalah Panjang kali Lebar kali Tinggi Namun Posisinya Karena dia bentuk trapezium Sehingga lebar Daripada Fondasi Fondasi ini adalah Mencari lebarnya dengan rumus L sama dengan L sama dengan Setengah kali Setengah Tambah Setengah Kali Alas Alas Tambah Tinggi Nah ini adalah untuk mencari L Kenapa seperti itu? Karena ini adalah rumus pitagoras Untuk mencari Lebar Bentuk trapezium Jadi ada Atas Ada bawah Sehingga dia untuk mencari lebar Ident Dia itu Maka A tambah B Dibagi 2 Jadi seperti itu Nah kita cek dulu untuk panjangnya Panjang Untuk pasangan Batu Kali ini Kita ikuti Seperti panjang Pada denah Seperti ini Nah Jadi panjang fondasi ini Sama dengan panjang Urugan pasir Urugan pasir Pada fondasi Menerus ini Berarti panjangnya ini Itu Sama Kita cek dulu di Volumenya Berarti di Galian fondasi Seperti ini Cara ceknya Seperti ini Backup Berarti M24 Kita cek di Backup Di 2 B1 M24 Nah seperti ini Ini kan galian untuk fondasi Ini hapus saja Sorry Kemarin saya lupa hapus Seperti ini Nah ini adalah panjangnya Panjang keseluruhan Jadi Panjang fondasi Menerus ini Sama dengan panjang galian fondasi Kan otomatis logisnya Seperti itu Jadi Langsung kita insert Ke panjang ini Nah untuk lebar Nah lebar kita kembali ke rumus Kita gorasnya Setengah Kali A tambah B Berarti sama dengan A tambah B Kita cek dulu Berarti A adalah ukuran Lebar atas Dan B adalah ukuran Lebar bawah Jadi kita cek Lebar atasnya adalah Di tipikalnya Ini Berarti lebar atasnya adalah 0,35 cm Eh 0,35 meter Atau 35 cm Sedangkan lebar bawahnya adalah 60 cm Atau 0,60 meter Jadi langsung kita insert ke Form back up Hitungan volume kita Berarti 35 dengan 60 Berarti Lebarnya adalah 0,35 Ditambah 0,60 Kemudian dibagi 2 Karena sekali dengan Seperti 2 Nah seperti ini Berarti lebar aktualnya Ataupun lebar hasilnya Yang konkret adalah 0,48 Ataupun 48 cm Nah untuk tingginya Kita kembali kepada Gambar kerjanya Cara menghitung tinggi Seperti ini Nah ini adalah Tingginya Berarti adalah 60 cm Atau 0,60 meter Jadi langsung kita Insert disini 0,60 meter Nah seperti ini Untuk unitnya Kita kosongkan Karena dia tidak punya unit Hanya punya panjang Jadi begitu Ini susah sekali Ini antivirus hanya Oke kemudian kita isi Unitnya adalah 0 Satuannya adalah Karena panjang Kelih lebar Kelih tinggi Berarti satuannya adalah Meter kubik Seperti itu Jadi volume kontraknya Adalah Panjang Dikali Lebar Dikali Tinggi Nah berarti Kubikasinya adalah Volume kontraknya Ataupun volume Hitungannya adalah 40,76 meter kubik Jadi langsung kita input Ke form rapnya Seperti ini Berarti volumenya adalah 40,76 meter kubik Satuannya sama Nah untuk analisanya Kita cek terus Untuk analisanya adalah Berarti Pasangan fondasi Batu dunung Kita cek Nah ini dia Pemasangan satu meter kubik Fondasi patuk kali Belah campuran Satu banding empat Jadi ini kita pasang Jadi Yang mana ini kita pasang Ada yang satu banding tiga Jadi terserah kita Jadi kalau memang Misalnya teman-teman Mau pakai yang satu banding tiga Itu lebih Lebih Agak lebih keras Berarti Pakai yang analisa ini Kalau memang Pakai satu Satu banding empat Boleh saya Tapi yang biasa Yang biasa dilakukan Di konstruksi itu Satu banding tiga Nanti Masalah satu banding tiga Satu banding empat Satu banding Dua Satu banding dua Tidak ada Tidak ada yang pakai Nanti saya jelaskan Di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa Silahkan di subscribe Kemudian Berarti kita pakai ini Yang satu banding tiga Kita ambil di formnya Kemudian langsung Kita insert di analisanya Nah seperti ini Kemudian untuk harga satuannya Tinggal kita insertkan saja Ini Nah untuk hasilnya Tinggal copykan saja Teman-teman sekalian Oke Berarti unit price-nya itu Totalnya adalah 41 juta sekian Jadi itu Adalah Untuk mencari pasangan Batu kali Jadi bagi kawan-kawan sekalian Bagi teman-teman sekalian Yang Masih ada Apa namanya Pertanyaan Atau segala macam Silahkan Tanyakan di kolom komentar Jadi Semaksimal mungkin Saya akan menjawabnya Jadi jangan takut Jangan Takut untuk memulai Mencari ilmu pengetahuan Silahkan Apapun Secara teknis Untuk erat Administrasi proyek Silahkan tanyakan Insya Allah Saya bisa Menjawabnya Kalau tidak bisa Saya akan mencoba Mencari tahu Untuk jawab Baik Ini saja Untuk tahap 4 ini Bila memang bermanfaat Silahkan di share Tidak masalah Malah Anda akan berpahala Oke terima kasih Assalamualaikum Terima kasih